Kincuan tidak menyangka tingkat pertama dari Perisai Suanwu begitu kuat. Level kedua dan ketiga semakin kuat, itu tidak sesederhana menggandakan kekuatan setiap level. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Perisai Suanwu. Namun, semakin kuat teknik kultivasinya, semakin sulit untuk berkultivasi. Selain itu, Perisai Suanwu hanya memiliki kemampuan untuk menahan serangan, itulah mengapa sangat kuat. Namun, itu hanya bisa memperkuat kemampuan seseorang untuk menerima serangan. Bagi mereka yang suka menyerang, mereka tidak ingin membuang energi untuk itu. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, pertahanan terbaik adalah menyerang. Selain itu, kemampuan untuk menahan serangan tidak mudah untuk dikembangkan. Apalagi, tidak semua orang bisa melihatnya. Kali ini, Kincuan hanya memiliki kesempatan untuk mengolahnya karena dia menyelamatkan King Feng. Selain itu, Perisai Suanwu di tangan Kincuan tidak sesederhana menggandakan hasil dengan setengah usaha. Belum lagi fusi dan sublimasi, itu sudah cukup untuk bekerja sama dengan Perisai Ilahi Tertinggi. Salah satunya adalah memperkuat pertahanannya sendiri, dan yang lainnya adalah mengabaikan serangan mengerikan lawan. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa itu menantang surga. Tingkat pertama dari Perisai Suanwu telah diolah. Itu dua kali lebih cepat dari yang diharapkan, dan efeknya sangat bagus. Sekarang, kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Ini hanya tingkat pertama. Beberapa level pertama relatif lebih mudah untuk diolah. Selain itu, Kincuan masih memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Oleh karena itu, tingkat pertama Kincuan dari Perisai Suanwu tidak sesederhana menggandakan pertahanannya. Namun, itu tidak se-efektif peningkatan sepuluh kali lipat, tetapi masih beberapa kali lebih kuat. Inilah alasan mengapa Kincuan sangat terkejut. Ini juga mengapa Kincuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan ketika itu hanya tingkat pertama. Seolah-olah dia bisa menahan tekanan gunung. Perasaan kekuatan ini terlalu luar biasa. Tujuan yang telah dia tetapkan sebelumnya dapat diimplementasikan. Sudah waktunya baginya untuk meninggalkan tempat ini. Kota Suanwu. Kincuan sendirian sekarang, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau. Kali ini, dia pergi ke klan Suanwu untuk mencari King Feng. Kamu pergi, King Feng bertanya dengan heran. Kincuan tersenyum. Iya. King Feng tersenyum dan menyuruh Kincuan pergi. Setelah minum, dia mengirim Kincuan ke formasi teleportasi. Ini adalah jalan menuju White Tiger City. Kemudian, mereka akan meninggalkan kota Harimau Putih. King Feng mengawal Kincuan ke kota Macan Putih untuk menghindari masalah yang tidak perlu, karena tidak semua orang bisa menggunakan formasi teleportasi semacam ini. Oleh karena itu, King Feng menemani Kincuan sampai ke kota Macan Putih, dan kemudian mengirim Kincuan pergi melalui kota Macan Putih. Kincuan dan King Feng melambaikan tangan mereka dan menuju ke Divine Phoenix City. Setelah diusir lima kali di tengah, mereka harus bergegas sendiri dan menuju ke wilayah berikutnya. Sesampai di sana, mereka akan dapat menanyakan tentang lokasi Divine Phoenix City. Kincuan tidak berhenti, juga tidak terjadi apa-apa. Dia langsung pergi ke daerah pegunungan. Di depan mereka ada barisan pegunungan yang tak terbatas. Kincuan tahu bahwa setelah melewati tempat ini, dia tidak akan jauh dari Divine Phoenix City. Gunung-gunung di depan mereka tinggi dan rimbun dengan pepohonan. Kawanan angsa dan burung liar terbang melewati langit. Ada juga burung yang sedikit lebih besar. Ini adalah zona aman. Secara alami, tidak ada binatang iblis yang kuat di sekitar. Bahkan tidak ada binatang buas. Kincuan tidak berhenti. Dia memanggil burung gereja naga lima warna dan melanjutkan perjalanannya. Penguasa penyusutan tanah Perjalanan yang seharusnya memakan waktu sebulan langsung dipersingkat oleh Kincuan menjadi empat hari. Orang bisa melihat betapa kuatnya penguasa penyusut tanah itu. Itu sangat berguna untuk bepergian, terutama ketika Kincuan menggunakan lensrinking ruler. Efeknya jauh lebih baik. Kota bunga melonjak Pada malam kelima, Kincuan akhirnya tiba di sebuah kota besar. Itu adalah kota bunga melonjak di depannya. Karena dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya, dapat dikatakan bahwa ini adalah kota pegunungan dengan hanya satu sisi yang mengarah ke dunia luar. Soaring Flower City memiliki lingkungan yang baik dan energi spiritual yang melimpah. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari Black Tortoise City. Namun, itu tidak jauh lebih tinggi dari Black Tortoise City. Mereka hanyalah dua wilayah yang berbeda. Kota kura-kura hitam masih sangat kuat. Setelah beberapa hari perjalanan, Kincuan bersiap untuk berhenti di Soaring Flower City. Dia ingin menanyakan tentang lokasi Divine Phoenix City dan beberapa informasi tentangnya. Soaring Flower City seperti namanya. Ada banyak bunga di sini. Bahkan ada banyak taman di langit. Udara dipenuhi dengan aroma bunga. Bau ini sangat menyenangkan. Kota ini memberi orang perasaan yang lembut dan lebih cocok bagi wanita untuk tinggal di sini. Seiring waktu berlalu, Kincuan merasakan sesuatu yang istimewa saat dia berjalan mengelilingi kota bunga melonjak. Kota ini adalah elemen kayu, dan energi spiritual elemen kayu sangat kuat. Lebih jauh lagi, kota itu tampak seperti formasi mantra raksasa dari bunga dan pepohonan. Namun, dia tidak bisa memastikan. Dia hanya bisa merasakannya. Setidaknya ada dao bunga dan kayu di area kecil. Dao bunga dan kayu bukanlah formasi. Itu jauh lebih cemerlang daripada formasi normal. Ada banyak cara untuk belajar di sini. Kincuan hanya berhenti di sini dan menemukan sebuah restoran. Restoran bunga jatuh. Itu nama yang sangat vulgar tapi juga sangat bagus. Dari luar, itu terlihat sangat berkelas. Restoran adalah tempat para penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Seseorang dapat memperoleh banyak informasi di sini. Kincuan membeli peta. Setelah memesan beberapa makanan, dia mempelajarinya. Dengan satu pandangan, Kincuan tersenyum. Divine Phoenix City benar-benar muncul di peta. Namun, itu agak jauh dari Soaring Flower City. Daerah ini tidak bisa dianggap sebagai dunia kecil. Itu hanya bisa dianggap sebagai bagian dari dunia kecil. Dalam bagian ini, Divine Phoenix City adalah yang terkuat. Itu yang terbesar. Klan Divine Phoenix bukan hanya penguasa Divine Phoenix City, tapi juga penguasa daerah ini. Memikirkan kata-kata grid Marsial Paman, Kincuan bersiap untuk segera pergi ke Divine Phoenix City. Dia bisa sementara tinggal di Divine Phoenix City. En, benar, di mana tempat ayah? Seharusnya tidak jauh dari Divine Phoenix City. Divine Phoenix City adalah kekuatan terkuat di area ini. Klan ayah pasti tidak akan lebih lemah dari klan Divine Phoenix. Mereka bahkan mungkin lebih kuat. Karena ayah ingin dia pergi ke Divine Phoenix City untuk mencari ibu, dia pasti punya alasannya. Setelah beristirahat selama sehari, Kincuan langsung bergegas ke Divine Phoenix City. Dia menggunakan formasi teleportasi. Setelah mendapatkan dua kali lipat, dia tiba di Divine Phoenix City. En, aura Divine Phoenix City bahkan lebih kuat dari Black Tortoise City. Tempat ini terlalu indah. Rasanya seperti sedang melihat kota dalam lukisan. Kota Phoenix Suci. Kincuan akhirnya tiba di Divine Phoenix City of the God Domain. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang kehidupan masa lalunya, dia sangat terkejut. Sebenarnya, bagi Kincuan, kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang tidaklah penting. Sejujurnya, jiwa kehidupan masa lalunya telah menyatu dengan jiwa dan tubuh muda kehidupan ini. Dia adalah Qian Chuan. Qin Feng dan Helian Wu adalah orang tuanya. Tuannya di sekte medis bela diri juga ayahnya. Divine Phoenix City adalah rumah ibunya. Saat Kincuan masuk, Divine Phoenix City merasakan perasaan yang sedikit berbeda. Sebelumnya, Black Tortoise City tampak samar-samar di sana, tapi tidak sejelas Divine Phoenix City. Namun, dia tidak bisa mengatakannya. Seolah-olah kota ini memiliki jiwa. Dia akan mencari ibunya. Bagaimana? Haruskah dia langsung pergi ke Divine Phoenix Clan? Kincuan tertegun. Dia benar-benar tidak memiliki kesan tentang ibu ini. Dia bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya. Dia tidak tahu sama sekali. Ayahnya adalah tuannya. Itu berbeda. 1852. Memikirkan hari-hari yang tak terlupakan itu, Kincuan tidak bisa menahan senyum. Dikatakan bahwa cinta seorang ayah seperti gunung, dan cinta seorang ibu seperti laut. Anak-anak secara alami lebih dekat dengan ibu mereka. Tanpa sadar, Kincuan memikirkan ibunya, Helian Wu, dan menjadi sedikit konyol. Dia benar-benar ingin pulang sekarang. Dia suka ibunya memanggilnya anak nakal, atau mengusap kepalanya, dan senyum ibunya. Tapi memikirkan ibunya di sini di Divine Phoenix City, dan juga ibu kandungnya, dia memiliki harapan, tidak kurang dari ibunya, Helian Wu. Pikirannya lebih pada Kincuan Sekte Medis Beladiri, tetapi dia dibesarkan dalam keluarga Kin, ayah, kakek nenek, Paman, Bibi, adik perempuan, dan kakek nenek dari pihak ibu. Di sisi lain, Sekte Medis Beladiri memiliki guru, Paman Beladiri, Bibi Beladiri Junior, Paman Beladiri Junior, dan Saudara Beladiri Junior. Meskipun Saudara Beladiri Junior telah melakukan hal seperti itu, itu semua di masa lalu. Mungkin interaksi antara dia dan Junior Marsial Brotter akan berakhir di masa hidup ini. Tetapi interaksi dengan Tuan dan Paman Senior baru saja dimulai. Karena dia datang ke Divine Phoenix City. Tentu saja, ada seseorang yang sama pentingnya dengan ayahnya di sini. Ibunya. Kincuan tidak tahu apakah dia harus segera menuju ke klan Divine Phoenix, tetapi pada saat ini, aura berbahaya datang. Dia berdiri di jalan utama dengan linglung, memikirkan sesuatu. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Teriakan, dan kemudian suara binatang buas berlarian. Kincuan hidup kembali dan melihat seekor binatang besar dengan seorang pria muda di atasnya, menyerbu dengan arogan. Ini adalah irama ingin membunuh Kincuan. Pria muda di atas binatang itu mengutup dengan ekspresi arogan dan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah ketika dia baru saja datang ke sini, tetapi jika dia tidak memberi pelajaran pada sampah semacam ini, dia tidak akan merasa baik. Dia berbalik dan melangkah keluar. Sebuah tangan tiba-tiba terulur. Cakar naga Dewa Fajra. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar, dan cakar naga ilahi yang besar dan realistis keluar, langsung mencabik-cabik binatang besar itu. Pada saat yang sama, pemuda itu juga dihempaskan oleh Kincuan, muntah darah. Dia kehilangan separuh hidupnya. Dengan serangan ini, Kincuan telah menahan diri, atau pemuda itu tidak akan hidup. Banyak orang mengelilingi mereka. Pemuda ini jelas orang asing, dia benar-benar membunuh putra tuan kota. Dia belum mati, seseorang berkata. Dengar, dia mungkin akan segera mati. Kincuan menatap kosong. Putra City Lord Palace, City Lord Palace, ini adalah Divine Phoenix City, bisakah dia menjadi anggota dari Divine Phoenix Clan? Ini membuat Kincuan sedikit mengernyit. Dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Kali ini, setidaknya pemuda itu tidak akan mati, tapi dia pasti akan menderita. Meskipun Kincuan telah membantu Kincuan sedikit pulih, pemuda itu mencemoh Kincuan. Haha, bagus sekali. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani memukulku. Pa, Kincuan menamparkan wajahnya. Setengah dari wajah pemuda itu bengkak saat dia menatap kosong ke arah Kincuan. Dia benar-benar tidak menyangka Kincuan akan berani memukulnya lagi. Untuk sesaat, dia tertegun tak bisa berkata-kata. Suatu kehormatan untuk dikalahkan, atau apakah itu suatu kehormatan bagi seseorang untuk memukul Anda. Apakah kamu tahu siapa aku? Tria muda itu menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Putra Istana Tuan Kota, Kincuan bertanya. Ya, Tria muda itu berkata dengan bangga. Kamu adalah anggota Klan Phoenix Suci. Kincuan mengerutkan kening. Batuk-batuk, pemuda itu terbatuk keras. Setelah beberapa saat, katanya, jika aku adalah anggota Klan Divine Phoenix, kamu pasti sudah mati delapan belas kali. Apakah Klan Divine Phoenix begitu kejam? Kincuan bertanya. Uhuk-uhuk, maksudku Klan Divine Phoenix itu kuat. Pemuda itu tampaknya sangat takut pada Klan Divine Phoenix. Kamu sangat takut dengan Klan Divine Phoenix? Kincuan bertanya lagi. Klan Divine Phoenix adalah penguasa tempat ini. Kupikir seseorang dari Klan Divine Phoenix akan menjadi Tuan Kota. Kata Kincuan. Baiklah, kamu memukulku. Pikirkan situasimu. Bagaimana kamu ingin mati? Tria muda itu sadar kembali dan menatap Kincuan dengan ekspresi gelap. Kamu mencari kematian seperti ini? Apakah kamu tidak takut suatu hari kamu akan dipukuli sampai mati? Misalnya, orang-orang dari Klan Divine Phoenix. Saya tahu semua orang dari Klan Divine Phoenix. Di Divine Phoenix City, saya tahu lebih baik dari Anda siapa yang bisa saya provokasi dan siapa yang tidak. Anda tidak perlu menggunakan Divine Phoenix Klan untuk menakut-nakuti saya. Jika saya bisa begitu mudah ditakuti, aku tidak akan tetap berada di sini sekarang. Pemuda itu berkata dengan bangga. Itu benar. Tapi apakah kamu tidak takut kalau aku benar-benar berhubungan dengan Klan Divine Phoenix? Kalau begitu, aku tidak akan dianiaya. Aku mengaku kalah. Mengakui kekalahan akan mengorbankan nyawamu. Pernahkah kamu berpikir untuk mati? Kincuan sepertinya sedang menyatakan pernyataan. Baiklah, orang-orangku ada di sini. Aku telah berbicara omong kosong selama setengah hari. Pemuda itu berdiri. Saat ini, sekelompok orang muncul dan langsung mengepung Kincuan. Anak muda, kamu benar-benar punya nyali. Apakah kamu tahu di mana ini? Berani memukul putra istana tuan kota, kamu pasti lelah hidup. Seorang pria kurus berkata dengan licik. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya mood untuk dipusingkan dengan mereka. Selain itu, pihak lain adalah City Lord Palace dan City Lord Palace dari Divine Phoenix City pada saat itu. Kekuatan mereka jelas tidak biasa. Jadi, Kincuan tidak ingin dihancurkan oleh City Lord Palace bahkan sebelum dia sampai di rumah ibunya. Itu benar-benar akan mencekiknya sampai mati. Sebenarnya, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar kerabat dari klan Divine Phoenix. Apapun yang ingin kau lakukan, ingatlah untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Kincuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak tergesa-gesa. Ini membuat orang pihak lain sedikit ragu-ragu. Lagi pula, berani memukul putra City Lord Palace di Divine Phoenix City dan masih begitu acuh-ta'acuh dan tak kenal takut. Selain terkait dengan klan Divine Phoenix, siapa lagi yang bisa melakukannya? Nona Phoenix Suci. Tiba-tiba, seorang pembantu rumah tangga dari City Lord Palace membungkuk dengan hormat ke arah seorang wanita yang tidak mau keluar. Selain dia, banyak orang membungkuk, Nona Kaisar Ilahi. Kincuan menoleh. Ini adalah seorang wanita muda, tetapi dia telah kehilangan kemudaannya, dan sekarang ada semacam keanggunan. Tampaknya ada seberkas cahaya ilahi di sekelilingnya, tak terduga, tenang dan tidak tergesa-gesa, anggun dan baik hati. Kebetulan sekali. Kincuan hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui bahwa dia adalah orang yang dia cari. Ada resonansi garis keturunan yang sangat samar. Wanita itu sepertinya juga merasakannya, tetapi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pria muda ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Dia tidak tahu mengapa dia memikirkan anak yang hilang itu. Sudah puluhan tahun, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup. Adapun dia. Wanita itu tampak tenggelam dalam pikirannya, tetapi tidak lama kemudian, dia sadar kembali. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia berjalan di depan Kincuan, apakah kamu kerabatku? Orang-orang dari City Lord Palace sudah pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Karena Miss Divine Phoenix ada di sini, mereka tidak berani melakukan apapun. Pergi secepat mungkin adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Semua orang tahu bahwa nona ini baik hati dan tidak tahan melihat orang diganggu. Kincuan memandang wanita ini dan merasa sangat aneh. Sebelumnya, dia merasa akan sangat senang melihat ibunya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia dapat mengendalikannya dengan sangat baik. Meskipun dia sedikit senang di hatinya. Sebelum dia datang, dia masih bertanya-tanya apakah ibunya sudah bangun. melihatnya sekarang sangat bagus. Kultivasinya juga sangat kuat sehingga melampaui pemahaman Kincuan. 1853 Orang yang paling dekat dengannya dengan darah berdiri tepat di depannya. Meskipun dia tenang, dia tidak tenang. Bagaimanapun, ini adalah ibunya. Meski belum pernah bertemu, hubungan darah ini masih ada. Ini adalah insting tubuhnya, insting kesadarannya. Setelah wanita itu bertanya pada Kincuan sambil tersenyum, dia menyadari bahwa pemuda ini sedang menatapnya dengan tatapan yang rumit. Dia menatap mata jernih Kincuan. Di antara alisnya, ada sedikit keakraban, tapi ada terlalu banyak orang yang mirip di dunia ini. Dia tidak yakin. Pada awalnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melihatnya. Sekarang, dia menyadari bahwa alisnya sebenarnya agak mirip dengan miliknya, dan juga sedikit mirip dengannya. Ini mengejutkannya, orang harus tahu bahwa sedikit kesamaan di antara orang-orang tidak berarti apa-apa. Ada banyak orang yang tidak memiliki hubungan apapun, namun mereka setengah mirip. Namun, alis Kincuan benar-benar mirip dengan alis wanita, terutama pesonanya. Ini adalah yang paling menakjubkan. Juga, dia mirip dengannya, yang sedikit mengejutkannya. Meski begitu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pemuda ini memberinya rasa suka yang tak terlukiskan, seperti bagaimana dia menyukai beberapa junior di keluarganya. Halo, saya Kincuan. Kincuan tidak menjawab pertanyaan sebelumnya, dan hanya tersenyum. Kincuan, kamu juga bermarga Kin. Wanita itu sedikit terkejut. Ada terlalu banyak orang dengan nama keluarga Kin. Alasan mengapa wanita itu terkejut adalah karena dia sudah memiliki keraguan, dan nama keluarga yang lain adalah Kin. Kincuan tersenyum. Sepertinya dia benar-benar bereaksi. Dia pasti curiga. Dia tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan identitasnya sekarang. Men, nama belakangku adalah Kin. Kamu baru saja datang ke Divine Phoenix City. Wanita itu memandang Kincuan. Men, saya datang untuk mencari perlindungan dengan kerabat saya. Kata Kincuan. Kamu bilang kamu kerabatku. Siapa itu? Wanita itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Seseorang menyuruhku datang ke Divine Phoenix City untuk menemukanmu. Dia bilang aku kerabatmu. Kincuan berkata dengan serius. Kincuan tidak berbohong. Paman Marsial Sulung mengatakannya. Jantung wanita itu berdegup kencang saat dia menatap Kincuan. Siapa nama orang itu? Seperti apa tampangnya? Tai Siu? Orang tua? Kata Kincuan. Ada jejak kekecewaan di mata wanita itu. Itu bukan orang itu, tapi dia masih bingung. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali senyumnya. Kalau begitu pulanglah bersamaku, kerabat kecil. Untuk beberapa alasan, wanita itu merasakan keakraban ketika dia berada di depan Kincuan. Dia bahkan akan melihat sosok anak kecil dari beberapa tahun yang lalu dari waktu ke waktu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mustahil untuk melupakan apa yang terjadi di masa lalu, tapi waktu bisa menyembuhkan segalanya. Hanya saja dia sudah terlalu lama tidak sadar dan secara bertahap menerima kenyataan. Kincuan tersenyum. Baiklah. Padahal, wanita itu tidak tahu kenapa. Secara alami, dia tidak mempercayai alasan Kincuan. Dia hanya ingin dia tinggal. Semua orang mengatakan bahwa dia telah kehilangan sesuatu, jadi dia ingin dia tetap tinggal. Bahkan jika dia menipu dirinya sendiri. Meskipun dia tahu itu palsu, dia masih bersedia melakukannya. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan memasuki klan Divine Phoenix seperti ini. Dia tidak berbicara, dan hanya tinggal setengah langkah di belakang ibunya. Dia sebenarnya ingin memberitahunya bahwa dia adalah anaknya sehingga dia tidak terlalu khawatir. Namun, setelah bertahun-tahun, Kincuan selalu merasa itu terlalu mendadak. Terkadang, seperti ini. Anda jelas orang yang paling dekat dengan Anda, tetapi Anda tidak tahu bagaimana mengakuinya. Pikiran ini membuat Kincuan menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Senyum pahit dan ekspresi tak berdaya ini secara kebetulan terlihat oleh wanita itu. Kamu masih sangat muda, apa yang membuatmu tidak berdaya? Apakah ada yang sulit? Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu, kata wanita itu sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa semakin dia memandang Kincuan, semakin dia menyukainya. Dia bahkan berpikir jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar memperlakukannya sebagai anaknya sendiri. Pikiran ini membuatnya melompat. Dia sekali lagi curiga jika ada hubungan di antara mereka. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Tapi mungkin ini takdir. Saya kesepian sejak kecil. Saya tidak punya orang tua. Ketika saya tumbuh dewasa, junior saya bahkan menikam saya dari belakang dan hampir kehilangan nyawa saya. Kemudian, saya bertemu tuan saya. Dia adalah wanita tercantuk di dunia. Ia, secantik dirimu. Kincuan tersenyum dan berkata perlahan. Dia sebenarnya sedang mencari kesempatan, kesempatan untuk mengakui ibunya. Ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yatim piatu, mata wanita itu dipenuhi dengan kelembutan. Dia menyadari bahwa Kincuan sangat mirip dengan anaknya. Saat itu, situasinya mendesak dan dia bahkan tidak tahu bagaimana anak itu meninggal. Dia juga tidak tahu apakah dia masih hidup. Wanita itu memandang Kincuan dan berkata dengan lembut, tidakkah menurutmu kita sangat mirip? Ya, alismu mirip. Kincuan tersenyum dan berkata, saya sebenarnya punya anak juga, tapi ketika dia masih dalam keadaan bedung, sesuatu terjadi pada keluarga saya dan dia menghilang. Kincuan menceritakan kisahnya sendiri. Wanita itu juga jatuh ke dalam ingatan. Sudah berapa tahun? Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mengatakan apa yang tidak pernah dia katakan di dalam hatinya. Apakah menurutmu mungkin aku adalah anakmu? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Wanita itu memandang Kincuan dan tersenyum. Aku ingin punya anak sepertimu. Ibu. Kincuan memanggil dengan sedikit kaku. Alasan mengapa Kincuan bisa memanggil adalah karena ini adalah ibunya. Tapi wanita itu sedikit gemetar. Dia sebenarnya memiliki perasaan aneh bahwa itu tidak begitu tiba-tiba dan tidak dapat diterima seperti yang terlihat di permukaan. Kincuan menatapnya dengan mata jernih penuh harap. Alisnya terlalu mirip dengan dia dan dia. Bahkan alisnya sangat mirip dengan bayi kecil itu. Penampilan si kecil di benaknya tercetak jelas di benaknya. Ya, Cuaner, ayo pulang. Wanita itu pulih setelah beberapa saat dan berkata dengan gembira. Wanita itu memandang Kincuan. Dia benar-benar tidak mengerti sekarang. Tapi ketika Kincuan memanggilnya lebih awal, dia sangat terkejut. Bukannya dia tidak bisa menerimanya, tapi dia sebenarnya memiliki perasaan yang aneh. Kincuan tersenyum dan berjalan perlahan. Klan Divine Phoenix sangat besar. Tempat ini seperti istana. Ada balok berukir dan kasau bunga, pavilion terbang dan ramuan yang mengalir, gunung dan sungai palsu, dan bahkan danau dan sungai. Tidak ada penjaga di Divine Phoenix Klan. Wanita itu dan Kincuan masuk. Klan Divine Phoenix adalah keluarga besar. Keluarga super besar tentu saja memiliki banyak anggota keluarga. Setelah kecelakaan itu, wanita itu kembali ke keluarganya sendiri dan sendirian sampai sekarang seolah-olah dia belum menikah. Dia luar biasa berbakat dan cantik. Gengsinya dalam keluarga juga sangat tinggi. Hari ini, dia kembali dengan seorang pria muda. Secara alami, itu menarik keingin tahuan banyak orang. Bibi, siapa ini? Beberapa anak muda berjalan sambil tersenyum. Ada pria dan wanita. Salah satu gadis menatap Kincuan dengan heran dan bertanya. Dia anakku. Wanita itu tersenyum. Bibi, jangan bercanda. Gadis itu memeluk lengan wanita itu dan tertawa. Baiklah, dia anak angkatku. Jangan ganggu dia. Wanita itu tersenyum dan mengusap kepala gadis itu. Gadis itu melihat bahwa bibinya tampak serius, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kincuan. Pria muda itu memiliki rambut seputih salju. Dia sedikit terkejut ketika melihatnya, Bibi, dia benar-benar mirip denganmu. 1854 Namaku Kincuan. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Kata Kincuan sambil tersenyum. Para pemuda itu hanya melihat ke arah Kincuan dan sepertinya tidak ingin berbicara. Hanya gadis muda itu yang tersenyum pada Kincuan dan berkata, Halo, nama saya Nalan Sin. Kincuan tidak merasakan apa-apa saat para pemuda itu mengabaikannya. Dia bisa melihat kesombongan mereka pada pandangan pertama. Alasan mengapa dia menyapa mereka adalah agar dia tidak bersikap kasar. Pada saat yang sama, dia ingin melihat posisi apa yang dimiliki ibunya di klan. Sekarang Kincuan melihat bahwa ibunya tampaknya tidak memiliki posisi tinggi di klan Divine Phoenix. Ibunya mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Dia mengambil inisiatif untuk menyapa mereka, tetapi orang-orang ini tidak menanggapi. Sejak kapan Bibi punya anak laki-laki? Salah satu pemuda itu berkata dengan enteng. Pria muda ini sangat tampan, tetapi wajahnya terlihat arogan. Bagaimana menggambarkannya? Itu semacam kesombongan. Nalan Jing, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Bibi seperti itu? Nalan Xin berkata dengan cemberut. Haha, keluarga Nalan ada di mana sekarang? Dan itu semua berkat Bibi. Sekarang, kamu secara acak mengadopsi orang luar sebagai putramu. Bibi, apa yang kamu coba lakukan? Nalan Jing memandang Nalan Huang dan berkata. Nalan Huang tidak marah. Dia menggelengkan kepalanya dan menarik Kincuan ke atas. Cuan R, izinkan saya menunjukkan rumah kami. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Iya. Berhenti. Nalan Jing berteriak pada Kincuan. Nalan Huang sedikit mengernyit dan aura yang kuat menyebar. Nalan Jing panik, mengapa Bibi ingin membunuhku? Kamu ingin membunuh keponakanmu sendiri untuk orang luar. Benar, kamu bisa membunuh saudaramu sendiri, apalagi keponakan. Nalan Jing, kamu gila. Paman tidak dibunuh oleh Bibi. Nalan Huang menghela nafas sedikit dan menarik Kincuan untuk pergi lagi. Pada saat ini, Nalan Jing memandang Kincuan, berat, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dan pergi dengan cepat. Klan Divine Phoenix bukanlah tempat di mana sembarang Tom, Dick, atau Harry bisa datang, dan terlebih lagi bukan tempat satu orang bisa masuk. Bibi bisa melindungimu untuk sementara, tapi dia tidak bisa melindungimu selamanya. Ibu, apakah semua orang di Klan Divine Phoenix memperlakukanmu seperti ini? Kincuan berkata dengan lembut. Jika seorang junior memperlakukan ibunya seperti ini, bagaimana dengan yang lainnya? Kakak meninggal karena aku. Dia adalah harapan keluarga. Aku menjadi pendosa keluarga. Keluarga besar seperti ini. Jika bukan karena ayahku, aku tidak akan bisa tinggal di sini. Nalan Huang berkata dengan senyum pahit. Dengan kemampuan ibu, bukankah bagus untuk pergi? Kenapa kamu tinggal di sini? Kincuan bertanya. Aku sedang menunggu seseorang, kata Nalan Huang lembut. Tunggu aku dan ayah, kata Kincuan lembut. Nalan Huang tersenyum pada Kincuan dan mengangguk, N. Setelah mengetahui situasi ibunya, Kincuan tidak melakukan apa-apa karena dia tidak ingin mempersulit ibunya. Dia mengikuti ibunya ke halaman kecil. Halaman kecil itu tidak besar, tapi sangat unik. Ada ruang tamu dan dua pavilion tiga lantai yang terpisah, satu di depan dan satu lagi di belakang. Ada banyak orang di klan Divine Phoenix. Ibunya memiliki puluhan saudara laki-laki dan perempuan. Ini tidak aneh. Dalam keluarga sebesar itu, ini terlalu sedikit. Generasi berikutnya akan memiliki lebih banyak anak, dan masing-masing dari mereka akan sangat luar biasa. Omong-omong, Kincuan tahu bahwa karena ibunya dicurigai, kakak laki-lakinya menyelamatkannya. Ibunya baik-baik saja, tetapi kakak laki-lakinya diambang kematian. Dia disegel dalam es. Mereka menemukan banyak dokter tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan harta tidak bisa menyelamatkannya. Ada pepatah mengatakan, obat tidak bisa menyembuhkan orang mati. Itu berarti jika seseorang akan mati, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kakak ibunya berada dalam situasi seperti itu. Tapi dia adalah masa depan dari Divine Phoenix Clan. Hanya dia yang bisa mendukung klan Divine Phoenix dan memimpinnya menuju kejayaan. Tanpa dia, klan Divine Phoenix tidak hanya tidak akan meningkat, tetapi juga akan jatuh. Nalan Jing adalah putra dari kakak laki-laki ibunya. Jika kakak laki-lakinya menjadi kepala klan, dia bisa menjadi kepala klan di masa depan. Tapi sekarang, dia secara alami tidak memiliki kemungkinan apapun, jadi dia bersikap kasar kepada ibunya. Ada banyak saudara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Namun dalam keluarga besar, ikatan keluarga tipis. Jangan melihat seberapa besar keluarga itu. Sebenarnya, ada perbedaan antara saudara laki-laki dan perempuan. Di permukaan, mereka adalah keluarga, tetapi di belakang layar, mereka adalah musuh. Ini adalah hal yang paling normal. Dalam sebuah keluarga, tidak aneh jika saudara laki-laki dan perempuan saling bermusuhan dan saling berkelahi. Di sekte tersebut, ada banyak kasus saudara yang saling membunuh. Kincuan tidak pernah berhubungan dengan keluarga sebesar itu. Tapi sebelum dia bisa melihat semua orang, dia sudah kecewa. Alasan mengapa ibunya ada di sini adalah untuk menunggu dia dan ayahnya. Kalau tidak, Kincuan yakin ibunya tidak akan tinggal di sini. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui kakekmu. Nalan Huang tersenyum. Berbicara tentang kakek, Kincuan hanya bisa melihat senyuman di wajahnya. Sebelumnya, dia tahu bahwa ibu kandung ibunya sudah tidak ada lagi di sini. Hubungannya dengan istri kakeknya yang lain biasa saja. Ketika Kincuan melihat lelaki tua yang mengendalikan klan Divine Phoenix, dia tertegun. Pria tua itu tinggi dan ramping. Meskipun rambutnya putih, dia sangat bersemangat. Bahkan sekarang, dia masih sangat tampan. Tapi bagaimanapun, dia sudah tua. Ketika dia masih muda, dia pasti pria yang sangat tampan. Waktu dan pasang tidak menunggu siapapun, tetapi hal yang meninggalkan kesan terdalam pada Kincuan adalah energi spiritual di tubuh lelaki tua itu. Itu adalah sepasang mata berpengalaman yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Kincuan tahu bahwa kakeknya sangat menyayangi ibunya. Jika bukan karena dia, ibunya tidak akan bisa tinggal di keluarga ini. Orang tua itu sedang menulis. Dia meletakkan sikat di tangannya dan bertanya, Gadis, ini. Ketika lelaki tua itu melihat Kincuan, matanya berbinar. Pada saat itu, itu sangat cerah. Ayah, namanya Kincuan. Dia adalah anak angkatku, kata ibunya. Anak angkat. Orang tua itu tertegun. Dia sebenarnya sangat bahagia sebelumnya. Dia mengira putrinya telah menemukan seorang anak. Baru sekarang dia tahu bahwa itu adalah anak angkat. Salam, kakek. Kincuan tersenyum. Pria tua itu memandang Kincuan dan tersenyum, Oke, tidak perlu terlalu sopan. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua bertemu. Nalan Huang perlahan memberitahunya tentang bagaimana dia bertemu Kincuan. Seperti kata pepatah, penonton melihat permainan lebih jelas daripada penonton. Orang tua itu memandang Kincuan. Dengan sangat cepat, ekspresi lelaki tua itu menjadi aneh. Dia menatap Kincuan. Kincuan tersenyum dan menatap lelaki tua itu. Dia sangat tenang. Putrinya sangat pintar, tetapi dia jarang bingung. Itu sangat jelas, tapi dia masih tidak tahu. Orang tua itu yakin bahwa anak ini adalah anak kandung putrinya. Namun, dia tidak tahu mengapa anak ini tidak mengatakannya dengan lantang. Dikatakan bahwa orang tua menjadi cerdas. Orang tua ini sangat terkejut. Dia memandang Kincuan dan ketika dia melakukan kontak mata dengan Kincuan, dia pada dasarnya mengkonfirmasi tebakannya. Nah, kemari dan lihat tulisan tangan orang tua ini. Orang tua itu tertawa. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Kaligrafi orang tua itu sangat bagus. Namun, kaligrafi Kincuan lebih baik. Secara alami, dia tidak akan mengatakan bahwa kaligrafinya lebih baik. Dia melihatnya dengan serius dan berkata, bagus, kaligrafi kakek kuat dan kuat. Ini seperti pohon pinus kuno. Ha ha, sepertinya kamu tahu kaligrafi. Apakah kamu ingin menulis? Pria tua itu tersenyum. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di depan kakek. 1855. Mereka bertiga masuk ke kamar. Ruangan itu kuno dan dipenuhi dengan suasana ilmiah. Memikirkan kembali tulisan lelaki tua itu, ada banyak lukisan yang tergantung di ruangan itu. Orang tua itu juga ahli kaligrafi dan melukis. Pria tua itu memandang Kincuan dari waktu ke waktu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak. Nalan Huang melihat ekspresi ayahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apakah ada yang salah dengan Cuaner? Nah, tidakkah menurutmu terlalu kebetulan bahwa Cuaner ingin bertemu denganmu? Pria tua itu tersenyum pada putrinya. Penonton melihat permainan lebih jelas daripada para pemain. Kata-kata lelaki tua itu membuat Nalan Huang menatap Kincuan dengan kaget. Pada saat ini, matanya basah saat menatap Kincuan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Dia memandang Kincuan dan tidak bisa menggerakkan kakinya atau berbicara. Ibu, namaku Kincuan. Ayah menyuruhku datang ke klan Divine Phoenix untuk menemukanmu setelah datang ke alam dewa. Nalan Huang tidak bisa menahan air matanya dan jatuh satu per satu. Dia berjalan menuju Kincuan dan bahkan terhuyung sedikit. Kenapa kamu tidak mengenaliku dari awal? Apakah kamu menyalahkan ibu? Kincuan memeluk Nalan Huang, aku takut kamu tidak akan mengenaliku. Pria tua itu tersenyum pada Kincuan. Dia merasa bahwa anak ini berbeda dari yang lain. Nalan Huang adalah orang kuat yang tidak pernah menangis sebelumnya tapi sekarang, dia tidak bisa menahan air matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Sudah puluhan tahun dan anak itu telah tertanam jelas di benaknya. Setiap kali dia memikirkannya, hatinya terasa seperti ditusuk oleh pisau. Dia ingin melihatnya lagi, tetapi bertahun-tahun telah berlalu. Dia telah mencarinya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Juga, dia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Kincuan menyeka air mata ibunya, Ibu, aku merindukanmu. Kamu bocah, kamu merindukanku. Kamu tidak mengenaliku sekarang. Nalan Huang memegangi wajah Kincuan, tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Agar keberadaan seperti dia kehilangan kendali atas emosinya, hanya Kincuan yang bisa melakukan ini. Ini adalah simpul di hatinya. Chuaner, jangan salahkan ibumu. Saat itu, sesuatu terjadi pada ayahmu. Saat itu, ibumu terluka parah dan dikirim kembali ke sini. Dia hampir kehilangan nyawanya, dan ayahmu hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kehidupan, pria tua itu menghela nafas. Chuaner, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang yatim piatu sejak kamu masih muda. Bagaimana dengan ayahmu? Aku ingat ayahmu menyuruhmu pergi. Nalan Huang memikirkan sesuatu dan bertanya. Belum lama ini, saya mengetahui bahwa dia adalah ayah saya. Sebelumnya, dia selalu menjadi tuan saya. Dia sangat sibuk, dan saya tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali saya melihatnya. Saya tumbuh bersama Marsial Paman dan Paman bela diri. Ini semua salahku. Aku membuatmu menderita. Nalan Huang berkata dengan rasa bersalah. Aku tidak menderita, tapi kamu, ibu, yang paling menderita. Kincuan membantunya menyeka air matanya. Setelah berbicara sebentar, Nalan Huang mengetahui bahwa dia telah kembali ke keluarganya. Kincuan secara alami tahu bahwa keluarga ayahnya setingkat lebih kuat dari keluarga ibunya, keluarga Kin. Jarak antara keluarga Kin dan klan Divine Phoenix sangat jauh. Sebelumnya, ibu masih memperhatikan pergerakan keluarga Kin, tapi setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan. Lagi pula, jaraknya terlalu jauh, dan seiring berjalannya waktu, dia tidak lagi memiliki harapan. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa ayah Kincuan telah kembali ke keluarganya. Ibu, bagaimana situasi Paman besar? Kincuan bertanya. Dia telah mendengar ini sebelumnya, jadi dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, inilah alasan mengapa ibunya berada dalam situasi yang begitu sulit. Ketika ibu mendengar kata-kata Kincuan, wajahnya sedikit redup. Namun, dia masih berkata, dia masih bernafas. Dia telah disegel dalam es selama lebih dari 10 tahun, tapi kami masih belum menemukan cara untuk menyelamatkannya. Kincuan tertegun, Paman besar masih bernafas. Ya, Nalan Huang memandang Kincuan dengan bingung. Sebenarnya, Kincuan mengira Paman besar sudah meninggal. Dia hanya ingin melihat apa yang sedang terjadi dan menghibur ibunya. Lagi pula, dia telah melihat adegan itu sebelumnya, dan dia ingin melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan Paman besar, sehingga ibunya tidak merasa begitu bersalah. Dia tidak menyangka Paman besar masih bernafas. Kincuan sangat senang. Dia adalah seorang dokter yang luar biasa, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mungkin aku bisa menyelamatkan Paman besar, kata Kincuan. Ibu dan kakeknya sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata Kincuan. Itu karena mereka tidak mempercayainya sama sekali. Nalan Huang menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul situasi seperti apa yang dialami kakakaknya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Daluo Jin Sian tidak bisa diselamatkan, tapi itu sudah dekat. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengundang banyak dokter ajaib dan menghabiskan banyak sumber daya keluarga Nalan, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jadi, seiring berjalannya waktu, mereka menyerah. Bahkan, mereka bahkan tidak berpikir untuk mencari dokter ajaib lagi. Kincuan tahu bahwa mereka tidak mempercayainya, jadi dia tersenyum dan berkata, bolehkah saya pergi dan menemui Paman besar. Kincuan pasti ingin menyelamatkan Paman besarnya. Bahkan jika dia tidak peduli dengan keluarganya, menyelamatkan ibunya. Nalan Huang menatap ayahnya. Pria tua itu tersenyum dan menatap Kincuan. Bagus kalau kamu punya niat ini. Ayo pergi dan lihat. Ketika mereka bertiga berjalan ke rumah Paman besar, mereka dihentikan. Ini termasuk pemuda dari sebelumnya, pemuda sombong, wanita, wanita yang sangat anggun, dan beberapa lainnya. Ayah, kakak, kakek. Orang tua itu adalah kepala keluarga Divine Phoenix. Semua junior bertingkah laku ketika mereka melihatnya. Bahkan Nalan Jing tidak berani lancang. Jika kakeknya tahu bahwa dia berani bersikap lancang terhadap bibinya, lelaki tua itu pasti akan menamparnya. Ini anak perempuan itu. Iya, anak kandungnya. Pria tua itu berkata perlahan. Tetapi beberapa orang tidak mempercayainya, terutama Nalan Jing. Mereka mengatakan bahwa bibinya baru saja mengadopsi seorang anak laki-laki. Sekarang, dia adalah putra kandungnya. Orang tua itu memanjakan bibinya. Sekarang, dia berkata bahwa ini adalah putra kandungnya. Apa yang dia pikirkan? Di wilayah Klan Phoenix ilahi ini, Paman Nalan Huang dan Kincuan adalah yang paling menonjol. Saat ini, pamannya sedang menghembuskan nafas terakhirnya, yang sebenarnya tidak berbeda dengan kematian. Dan sekarang, Klan Divine Phoenix membutuhkan Nalan Huang untuk mendukungnya, tetapi sekarang mereka memiliki putra lagi. Dan itu adalah anak kandungnya. Akankah keluarga Divine Phoenix jatuh ke tangan pemuda ini di masa depan? Orang-orang dalam keluarga besar menghargai keuntungan di atas keluarga. Jadi, pikiran-pikiran ini melintas di benak mereka. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tetapi dengan orang tua di sini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Jadi, beberapa dari mereka, bersama sekelompok orang, memasuki rumah es. Ini adalah rumah es khusus. Ada formasi dan kristal es khusus di sini, semuanya demi menjaga tubuh Nalan Long. Itu agar kondisinya tidak memburuk di sini, memungkinkan dia untuk mempertahankan nafas terakhirnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan menyebar setidaknya selama seratus tahun. Jika dia bisa diselamatkan dalam seratus tahun, itu akan bagus. Jika dia tidak bisa diselamatkan dalam seratus tahun, maka dia akan benar-benar berada di akhir hidupnya. Seorang pria parubaya yang tampan dan anggun sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan dia tidak bergerak. Ada lapisan kristal es di alisnya. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan es tipis. Banyak orang melihat Nalan Long dan memandang Nalan Huang. Untuk menyelamatkan Nalan Huang, dia mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkan saudara perempuannya dari tangan banyak ahli. Tapi Nalan Long terluka parah dan diambang kematian. 1856 Tidak peduli siapa itu, hidup seperti ini adalah beban. Bukannya mereka tidak mau hidup, hanya saja bebannya terlalu berat. Nalan Huang seperti ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Lagi pula, kakaknya seperti ini untuk menyelamatkannya. Dia selalu merasa kasihan pada keluarga kakaknya. Jadi tidak peduli seberapa kejamnya Nalan Jing, dia tidak peduli. Kincuan memandang Nalan Long. Setelah beberapa saat, dia ragu-ragu dan berkata, kakek, saya bisa menyembuhkan paman. Ini adalah kedua kalinya Kincuan mengatakannya. Pertama kali, lelaki tua itu dan ibunya tidak percaya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, Kincuan berbicara lagi. Dia mengatakannya setelah melihat Nalan Long. Ini membuat lelaki tua itu bingung. Dia memandang Kincuan, Cuan R, apakah kamu tahu untuk apa iglo ini? Kincuan tersenyum, kakek, iglo ini dapat menahan nafas paman, tetapi jika terus seperti ini selama seratus tahun, efeknya akan tetap hilang. Mendengar bahwa Kincuan dapat menjelaskan triknya, mata lelaki tua itu berbinar. Sepertinya cucunya ini bukan orang biasa, dan dia bahkan bisa mengatakan bahwa itu bisa disembuhkan. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan Long Air? Pria tua itu memandang Kincuan dengan penuh harap. Tidak ada yang ingin putranya hidup lebih dari lelaki tua itu. Ini adalah putranya, dan putra terbaiknya. Selama dia ada di sini, dia bisa hidup di usia tua. Namun tanpa anak laki-laki ini, ia harus terus menghidupi keluarga. Dia tidak bisa melihat harapan. Dia sudah tua. Dalam sebuah keluarga besar, setiap generasi membutuhkan seorang pemimpin. Generasi ini, Nalan Long. Tanpa penyangga kuali, rasanya seperti tanaman, tunggul patah, tidak bisa tumbuh. Kincuan menganggup, tentu. Nak, ayahku hanya memiliki satu nafas tersisa. Jika kamu membangunkannya dan kamu tidak dapat menyembuhkannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Nalan Jing berkata dengan keras. Itu benar, kamu masih basah di belakang telinga. Bahkan jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, itu tidak akan membantu. Klan Divine Phoenix akan menderita kerugian besar. Ayah, kamu tidak bisa bercanda. Ah Long masih memiliki secerca harapan. Kakak perempuan, apakah kamu tidak cukup menyakiti kakak laki-laki? Apakah kamu ingin memusnahkannya? Yang berbicara adalah seorang wanita, istri Nalan Long. Hanya dia yang berani berbicara seperti ini. Pria tua itu memiliki temperamen yang baik. Meskipun dia adalah kepala keluarga, ketika hal seperti ini terjadi, bahkan jika wanita itu sedikit berlebihan, lelaki tua itu tidak peduli. Kincuan mengerutkan kening dan menatap pria tua itu lagi. Kakek, aku bisa menyembuhkan paman. Dia tahu bahwa kakeknya adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Selama kakeknya setuju, semuanya akan baik-baik saja. Kincuan, kan, aku akan berlutut di hadapanmu. Tolong jangan sakiti Ah Long lagi, oke. Setidaknya aku merasa Ah Long masih hidup. Tolong jangan sakiti hatiku, oke. Wanita itu berkata saat dia akan berlutut di depan Kincuan. Dia mengambil langkah mundur untuk maju. Dia melakukan ini agar Nalan Huang melihat bahwa mereka menyedihkan dan diintimidasi oleh orang lain. Dengan begitu banyak orang di sekitar, mereka secara alami tidak akan membiarkan wanita itu berlutut. Nyatanya, wanita itu hanya berakting. Dia tidak punya niat untuk berlutut. Kakak, tolong biarkan dia pergi. Rumahnya sudah cukup berantakan. Kalian semua diam. Orang tua itu sangat marah. Tatapan Kincuan menyapu orang-orang di sekitarnya. Tatapan dinginnya membuat banyak dari mereka merasa kedinginan. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Divine Phoenix. Namun, untuk ibunya, dia ingin menyelesaikan dendam di sini. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan menatap kakeknya. Karena kamu bisa menyembuhkannya, aku akan mempercayaimu sekali ini. Pria tua itu menggertakkan giginya. Ayah, berapa umurnya? Begitu banyak dokter yang tidak berdaya. Keterampilan medis apa yang bisa dia miliki? Biarkan dia membuktikan bahwa dia memiliki keterampilan medis untuk menyelamatkan Ah Long. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa. Ya, mari kita coba keterampilan medisnya terlebih dahulu. Kita tidak bisa merawatnya secara membabi buta. Sekelompok orang lain mulai berbicara. Orang tua itu sebenarnya berpikir seperti itu juga. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia yakin Kincuan tidak akan membohonginya. Kincuan melihat bahwa lelaki tua itu berada dalam posisi yang sulit. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga. Meskipun lelaki tua itu adalah kepala keluarga Divine Phoenix dan tinggi, orang-orang ini adalah keluarganya. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, Kincuan berdiri, tentu, bagaimana Anda ingin mencoba. Seorang pria berdiri dan berkata, Patriar keluarga Xiao terluka parah dan tidak akan hidup lama. Jika Anda dapat menyembuhkan Patriar keluarga Xiao, kami akan membiarkan Anda mencoba. Anda harus tahu bahwa luka big brother bahkan lebih-lebih serius daripada Patriar keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah salah satu dari tiga keluarga teratas di Divine Phoenix City. Meskipun tingkatnya lebih rendah dari keluarga Kaisar Ilahi, itu masih merupakan keluarga super. Namun, Patriar keluarga Xiao terluka parah oleh binatang iblis ketika dia menjelajah beberapa tahun yang lalu. Meski selamat, luka-lukanya sangat serius dan dia diracun. Sekarang, penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, keluarga Xiao juga menemukan dokter yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka bisa melakukan apa-apa. Luka-lukanya telah menyatu dengan racun. Kini, racun itu sudah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Racun ini terlalu sombong, bahkan harta tidak akan bekerja. Pil hati jernih yang legendaris mungkin bisa menyembuhkannya, tapi pil hati jernih ini hanyalah legenda. Apakah itu benar-benar ada? Bahkan jika itu terjadi, apakah itu benar-benar dapat disembuhkan? Kincuan menganggup, tidak masalah. Karena Kincuan setuju, secara alami akan ada orang yang mengaturnya. Kincuan bahkan tidak perlu pergi ke keluarga Xiao. Sebaliknya, dia langsung meminta Patriar keluarga Xiao untuk datang dan merawatnya. Oleh karena itu, sekitar dua jam kemudian, Patriar keluarga Xiao datang. Lagi pula, dia memiliki binatang terbang, jadi kecepatannya sangat cepat. Dia membawa tempat tidur dan gubuk kayu. Gubuk kayu itu sangat besar, dan interiornya terlihat sangat mewah. Kincuan tidak menyangka gubuk kayu bisa semewah itu. Seseorang yang terlihat seperti berusia setengah tahun berada di ambang kematian. Pada saat ini, pria ini, yang juga merupakan Patriar keluarga Xiao, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sudah ada tempat di tubuhnya yang membusuk. Secara alami, baunya tak tertahankan. Orang harus tahu bahwa agar tubuh seorang ahli mulai membusuk, dapat dilihat seberapa kuat racun ini. Namun, meskipun cedera semacam ini sangat serius, itu bukan apa-apa bagi Kincuan. Oleh karena itu, Kincuan langsung bergerak. Jarum emas. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergerak. Mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya tidak akan percaya betapa kuatnya keterampilan medis Kincuan. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Namun, mereka yang tahu tentang keterampilan medis Kincuan hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkannya. Menentang surga. Keterampilan medis Kincuan memang bisa dianggap menantang surga. Detoksifikasi. Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh, tulang, organ, dan bahkan ke dalam jiwanya. Bahkan harta tidak bisa menghilangkan racunnya. Namun, konstitusi Kincuan dan alasan khusus membuatnya menjadi musuh alami racun. Energi suci, kekuatan Buddha, kekuatan lima elemen, tubuh Tuhan yang luar biasa, energi kebajikan yang luar biasa. Semua ini membuat racun tidak bisa bersembunyi. Kincuan menggunakan jarum emas untuk menyegelnya dan mulai mengumpulkan racun di tubuhnya. Setengah jam berlalu. Dua jam berlalu. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Aku puntur Kincuan dapat digambarkan mulus dan alami. Selain itu, tubuh Kincuan memiliki jejak energi surgawi yang suci dan alami. UUH! Patriar keluarga Xiao memuntahkan setegup darah hitam. Darah hitam yang bau itu hitam seperti tinta, dan menyengat. 1857. Semua orang memiliki virasat buruk ketika mereka melihat Patriar keluarga Xiao tiba-tiba memuntahkan darah. Tapi setelah melihat darah hitam dan berbau, mereka semua terkejut. Mereka memiliki perasaan bahwa Kincuan tampaknya telah menyembuhkan Patriar keluarga Xiao ini. Setelah memuntahkan darah, semangat Patriar keluarga Xiao menjadi lebih baik. Bahkan bagian tubuhnya yang busuk perlahan menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan racun yang hilang, tubuh Patriar keluarga Xiao secara alami dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tanpa dukungan racun, pembusukan semacam ini secara alami akan menghilang secara perlahan. Tapi alasan mengapa itu bisa menghilang begitu cepat adalah karena Kincuan. Terima kasih, Dr. Ilahi Kin. Patriar keluarga Xiao membungkuk dengan hormat, itu adalah busur 90 derajat. Ini sudah merupakan rasa terima kasih yang dalam, kecuali dia bersucut. Kincuan tersenyum dan berkata dengan sopan, sama-sama. Kali ini, lelaki tua itu dan banyak lainnya bersemangat. Sekarang, mereka setidaknya sedikit mempercayai Kincuan. Jika Kincuan bisa menyembuhkan Nalan Long, maka masa depan Divine Phoenix Clan akan sangat beragam. Patriar keluarga Xiao tahu bahwa Divine Phoenix Clan masih memiliki urusan yang harus diselesaikan di sini, jadi dia pergi. Tentu saja, dia pasti akan berterima kasih padanya ketika dia pergi. Patriar keluarga Xiao pergi dan hanya orang-orang Divine Phoenix Clan yang tersisa. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara. Meskipun mereka merasa ada harapan untuk Kincuan, mereka masih takut gagal. Tapi keterampilan medis Kincuan telah meyakinkan mereka. Karena tidak ada dokter ilahi yang bisa menyembuhkan Patriar keluarga Xiao dalam beberapa tahun ini. Namun, Kincuan mampu menyembuhkan Nalan Long dengan mudah. Ini cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan medisnya luar biasa. Terlalu sulit untuk menunggu keberadaan yang bahkan lebih terampil dari Kincuan. Apalagi, semakin lama Nalan Long membeku di sini, kondisinya akan semakin buruk. Jadi sekarang, Kincuan tidak bisa berbicara sama sekali. Karena dia tahu bahwa mereka pasti akan membiarkan dia menyembuhkannya. Karena Bibi tidak ingin aku menyembuhkannya, lupakan saja, kata Kincuan lembut. Bibi telah menampilkan pertunjukan yang bagus sebelumnya. Jadi wajar saja, Kincuan akan mengembalikannya. Karena Kincuan berkata bahwa dia tidak akan menyembuhkannya, wanita itu tentu saja tidak tenang. Orang harus tahu bahwa suaminya adalah masa depan klan. Jika suaminya selamat, dia akan menjadi pilar klan. Secara alami, status dia dan putranya juga akan melambung. Itu benar-benar berbeda. Jangan, jangan, aku salah sebelumnya. Kamu harus mengerti aku. Aku melakukannya untuk pamanmu. Aku mohon pamanmu. Wanita itu segera berkata dengan senyum di wajahnya. Kincuan hanya bertindak sebelumnya. Bahkan jika bibinya menghentikannya, dia tetap ingin menyelamatkan pamannya. Itu semua untuk ibunya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan langsung mulai merawat nalanlong. Es pecah. Jarum kematian bodi. Nyawanya terselamatkan. Perawatan luka adalah teknik lima elemen aku puntur. Perawatan Kincuan dilakukan selangkah demi selangkah dengan tertib. Di mata orang lain, itu seperti sebuah karya seni. Aura ilahi yang mengelilinginya membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tanpa disadari, posisi Kincuan di hati orang-orang ini telah berubah. Terlepas dari apakah dia putra nalanhuang atau bukan, kemampuannya sebagai dokter yang sales sudah cukup untuk membuat orang menghormatinya. Sekarang, mereka sangat berharap Kincuan adalah putra kandung nalanhuang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Semua orang menantikannya. Tidak peduli apakah itu atau tidak, keluarga Divine Phoenix berharap nalanlong akan bangun dan pulih. Hanya dengan begitu mereka dapat melanjutkan kejayaan keluarga Divine Phoenix. Saat sarang dibalik, tidak ada telur yang bisa tetap utuh. Mereka tidak dapat menghidupi keluarga besar, jadi tentu saja, mereka berharap keluarga tersebut dapat mendukungnya. Dengan begitu, mereka setidaknya bisa menjalani kehidupan yang damai. Jika tidak, keluarga besar yang menjadi inti perjuangan akan menjadi mulia atau hancur. Tidak ada jalan keluar. Dua jam, empat jam. Kincuan masih sepenuhnya fokus tetapi wajahnya memutih. Dia telah memaksakan diri. Nalan Huang sangat ingin putranya beristirahat, tetapi dia tahu bahwa ini tidak dapat diganggu. Selain itu, dia tahu bahwa putranya melakukan ini untuknya. Tidak ada yang tersisa, langit berubah gelap dan kemudian cerah kembali. Tiga hari berlalu begitu saja. Kincuan menghubungkan meridian nalanlong. Jarum kematian bodi memungkinkan tubuh nalanlong pulih. Tapi dia hanya punya waktu tiga hari. Jika dia tidak bisa disembuhkan dalam tiga hari, bahkan para dewa pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dalam tiga hari ini, Kincuan membantu nalanlong menyelesaikan rekonstruksi tubuhnya. Rekonstruksi ini mencakup setengah dari lima jeroan dan enam ususnya. Salah satunya adalah jantungnya, yang terluka terlalu parah. Yang lainnya adalah dantiannya, yang direkonstruksi. Jika itu adalah orang lain, mereka benar-benar tidak akan mampu menghadapi luka seperti ini karena harta alam tidak maha kuasa. Ada pil yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging dan tulang, tetapi tidak ada yang pernah melihat pil hidup dan mati yang sebenarnya sebelumnya. Yang disebut pil hidup dan mati sebenarnya adalah vitalitas dan kekuatan hidup kulit. Itu juga bisa menyembuhkan luka, tapi beberapa luka khusus tidak bisa diobati. Mungkin tingkat pil hidup dan mati yang telah mereka hubungi tidak cukup tinggi untuk meregenerasi sepenuhnya semua yang ada di tubuh seseorang. Itu masih belum cukup. Dimungkinkan untuk menumbuhkan daging dan tulang. Kincuan pernah melihatnya sebelumnya, tapi hanya bisa menumbuhkan daging dan tulang. Selain itu, efeknya terbatas. Misalnya, bisa tumbuh tangan, kaki, kaki, tapi konsumsinya mengerikan. Ada juga kemampuan pil untuk menyerap. Ini juga merupakan batasan yang sangat besar. Kekuatan pil itu sudah cukup, tetapi tubuh hanya bisa menyerap sepersepuluh atau seperlima. Oleh karena itu, berkali-kali, tidak cukup memiliki pil surgawi. Misalnya, banyak orang bahkan tidak bisa mengembangkan teknik kultivasi yang sangat kuat. Ini seperti menjaga gunung emas, Anda bisa mati karena kemiskinan, menjaga dokter ilahi, Anda bisa mati karena sakit, menjaga makanan, Anda bisa mati kelaparan. Pada hari keempat, wajah kincuan sangat pucat. Ditambah dengan rambutnya yang seputih salju, membuat orang merasa kasihan padanya. Terutama Nalan Huang, matanya merah. Orang tua itu membujuknya, mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa dan tidak membiarkan upaya kincuan sebelumnya sia-sia. Uhuk-uhuk. Nalan Long terbatuk dua kali dan perlahan membuka matanya. Wajahnya juga pucat. Dia memandang kincuan dengan bingung karena orang pertama yang dilihatnya adalah kincuan. Pada saat ini, kincuan sangat lelah tapi dia masih terus-menerus melakukan akupuntur. Setelah Nalan Long melihat sekeliling, dia terkejut. Dia melihat orang-orang yang akrab dan kemudian dia memikirkan masa lalu. Dia pikir dia pasti akan mati tapi sekarang dia disembuhkan oleh pemuda ini. Dia segera merasakan tubuhnya dan sangat terkejut. Saat itu, dia tahu betapa terluka tubuhnya dan dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Tapi sekarang, dia hampir sepenuhnya pulih. Hanya saja dia sedikit lemah. Jangan bergerak, aku akan segera sembuh. Kincuan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya saat dia berkata perlahan. Orang tua itu melihat bahwa Nalan Long telah bangun dan sepertinya dia baik-baik saja. Matanya menjadi basah. Tidak ada yang ingin putranya berdiri lebih dari dia karena hanya ketika dia berdiri dia dapat melindungi keluarga Divine Phoenix. Setidaknya keluarga Divine Phoenix yang telah ada selama ribuan tahun bisa berdiri tegak. Keluarga Divine Phoenix memiliki sejarah panjang tapi sekarang benar-benar menurun. Namun, Unta Kurus masih lebih besar dari kuda. Keluarga Divine Phoenix dulu berdiri di puncak sembilan langit. Tapi sekarang telah jatuh dari sembilan langit. Keluarga Divine Phoenix selalu ingin berjalan menuju kejayaan lagi. 1858 Nalan Long adalah harapan dari Divine Phoenix Clan. Klan besar selalu memiliki pemimpin yang merupakan pemimpin absolut. Kemudian, akan ada sekelompok anggota inti klan. Ini karena mereka memiliki hubungan darah. Ini jauh lebih dekat daripada pernikahan manapun. Klan didasarkan pada keluarga dan garis keturunan. Dikatakan bahwa mudah untuk mendapatkan seribu pasukan tetapi sulit untuk menemukan seorang jenderal. Belum lagi pemimpin klan besar. Kian Chuan menyingkirkan jarum emas terakhir, tubuhnya sedikit gemetar. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia menghela nafas panjang. Nalan Huang melihat bahwa Kian Chuan telah berhenti dan bergegas maju untuk menghentikannya. Bagaimana kabar Chuaner? Dia hanya memiliki putranya di matanya dan tidak ada yang lain. Nalan Long melihat adik perempuannya sangat memperhatikan dokter muda jenius ini. Matanya menyala dan dia menatap Kian Chuan. Kali ini, dia punya tujuan. Dia bahkan lebih terkejut. Ah, kakak Long, kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Ayah. Sekelompok orang mengelilingi tempat tidur. Nalan Long tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Dia menatap ayahnya. Ayah, aku membuatmu khawatir. Bagus, bagus. Bagus kamu sudah bangun. Itu semua karena Chuaner. Oh benar, dia putra gadis kecil itu. Pria tua itu berkata dengan gembira. Nalan Long tersenyum. Dia tidak merasa aneh karena dia melihat pemuda ini mirip dengan saudara perempuannya dan orang itu. Hal utama adalah rambut seputih saljunya terlalu mencolok. Jika itu rambut hitam, itu akan lebih mirip. Bagus, bagus. Kakak sudah memikirkanmu selama bertahun-tahun. Akhirnya kita bersatu kembali. Nalan Long tersenyum. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Hanya saja Chuaner ada di sini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Nalan Long terkejut tapi dia mengerti. Dia memikirkannya dan tersenyum. Masa depan Chuaner tidak terbatas. Kakak masih diberkati. Pria tua itu tersenyum. Anak ini jelas bukan orang biasa. Mungkin klan Divine Phoenix kita harus bergantung pada perlindungannya. Keduanya tampak ingin mengobrol. Yang lain di klan semuanya tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa lelaki tua itu akan menganggapnya begitu tinggi. Saat ini, tubuh Kincuan sangat lemah. Dia sudah dibawa keluar dari rumah es oleh orang-orang dari klan Divine Phoenix. Hati kakak benar-benar sakit. Nalan Long berkata sambil tersenyum. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya sejak dia masih muda. Kata orang tua itu. Apakah dia membenci kakak? Nalan Long mengerutkan kening. Lelaki tua itu memandang Nalan Long dan tersenyum. Tidak, mereka adalah ibu dan anak. Anak itu adalah darah dan daging ibunya, dan anak itu dilahirkan untuk dekat dengan ibunya. Dia sangat baik kepada ibunya dan adalah anak yang sangat baik. Itu bagus, itu bagus. Saat itu, kakak bersikeras melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, dan kamu membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Namun, dari kelihatannya, itu tidak buruk. Nalan Long tersenyum. Dia memilih jalannya sendiri. Setelah bertahun-tahun kesepian dan menderita, ditambah dengan masalahmu, dia cukup menderita. Tapi sekarang, dia akhirnya berhasil. Hem, apakah kalian mempersulit kakak? Nalan Long menatap wanita, anak-anak, dan beberapa lainnya dengan dingin. Orang seperti apa Nalan Long itu? Jika dia bahkan tidak bisa menebak ini, bagaimana dia bisa mencapai langkah ini? Wanita itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia tergagap saat berbicara. Apa yang kamu lakukan? Dia melindungimu, kata lelaki tua itu dengan cepat. Hari ini adalah hari yang baik, jadi dia tidak ingin membuat semua orang tidak bahagia. Namun, lelaki tua itu mengemukakan masalah ini agar Narang Long mengetahuinya. Itu sudah cukup. Tidak perlu mengubah beberapa orang, tetapi pembuat keputusan dari sebuah keluarga harus tahu bahwa mereka harus tetap berpikiran jernih. Hari ini adalah hari yang baik untuk keluarga Divine Phoenix. Nalan Long pulih dan keluar dari rumah es. Berita itu dengan cepat menyebar. Tidak ada yang tahu bagaimana berita itu menyebar. Sebenarnya, keluarga Divine Phoenix tidak ingin berita ini menyebar. Lagipula, keluarga Divine Phoenix bukan tanpa musuh. Alasan kenapa Nalan Long menjadi seperti ini adalah karena mereka. Mereka menggunakan Nalan Huang sebagai umpan. Nalan Long tahu bahwa itu berbahaya dan dia akan mati jika dia pergi. Tapi untuk adiknya, dia tetap pergi. Nalan Long sangat menyayangi adiknya. Nalan Huang selalu merasa bersalah. Dia tidak ingin ini terjadi. Kaka adalah harapan keluarga. Jika dia sendirian, tidak masalah bahkan jika dia meninggalkan dunia ini. Sebaliknya, dia akan merasa lebih santai. Tapi setelah sesuatu terjadi pada Big Brother karena dia dia harus hidup karena dia tidak bisa melupakan apa yang Big Brother katakan sebelum dia disegel dalam es. Kamu harus hidup bahagia. Perlakukan saja itu seperti melakukannya untukku. Inilah mengapa Nalan Huang harus hidup dengan baik. Ini juga mengapa ketika wanita dan anak-anak Nalan Long mengatakan hal-hal buruk padanya, dia acuh tak acuh. Dia merasa berhutang pada keluarga Big Brother. Apa yang dia berhutang pada Big Brother adalah apa yang dia berhutang pada keluarga Big Brother. Sekarang, dia merasa santai dan balas dendam di hatinya hilang. Ini adalah beban, beban yang sangat besar. Hidupnya ditukar oleh satu orang. Bahkan jika orang itu adalah orang tuanya, itu masih sangat berat. Itu seperti belenggu. Apalagi kakak yang menjadi harapan keluarga. Karena itu, dia merasa sangat berat. Tapi hari ini, semuanya sepertinya telah dirilis. Beban berat di hatinya hilang dan dia merasa sangat santai. Dia tidak pernah sesantai sekarang. Mereka mengatakan bahwa jika seseorang tidak mengalami kegelapan, dia tidak akan tahu seberapa bagus cahaya itu. Jika seseorang tidak mengalami penderitaan, ia tidak akan tahu betapa baiknya kebahagiaan itu. Saat ini, dia menyuruh Kincuan untuk duduk di pavilion di luar. Kincuan berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia duduk di pavilion dan Kincuan menatap ibunya. Nalan Huang tersenyum dan menatap Kincuan, ada apa? Dikatakan bahwa anak-anak dengan seorang ibu adalah anak-anak yang paling bahagia. Itulah yang saya rasakan saat ini, kata Kincuan sambil tersenyum. Cuaner, apakah kamu membenciku? Nalan Huang berkata dengan lembut dan menatap Kincuan. Mengapa kau membenciku? Kincuan bertanya. Aku membuatmu sangat menderita sejak kamu masih muda. Aku tidak menderita. Aku merasa sangat bahagia. Ibu yang menderita, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kincuan menggelengkan kepalanya. Jauh lebih baik, sepertinya gunung di tubuhku telah menghilang. Sebelumnya, aku bahkan tidak punya hak untuk mati. Jika kakak tidak bangun, aku masih harus memikul tanggung jawab kelangsungan hidup keluarga Divine Phoenix dan dicurigai oleh orang lain. Nalan Huang mengingat kembali hari-hari ketika seseorang mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkan keluarga Divine Phoenix. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang putri dari keluarga Divine Phoenix. Tapi sekarang Nalan Long sudah pergi, hanya Nalan Huang yang bisa mendukung keluarga Divine Phoenix. Iya, keluarga yang paling berharap mendukung Kaisar Ilahi. Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak ingin terlalu lelah tetapi dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa melakukannya. Tapi sekarang, itu lebih baik. Dia merasa bahwa dia adalah dirinya yang sebenarnya sekarang. Ibu, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan. Kamu sudah tumbuh besar. Bisakah rambutmu pulih? Nalan Huang bertanya dengan lembut. Aku mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Kincuan tersenyum. Cuaner, ceritakan tentangmu. Aku ingin mendengar semuanya dari ingatanmu. Kata Nalan Huang. Kincuan tersenyum. Oke, aku akan memberitahumu perlahan. Aku berjanji tidak akan melewatkan apapun. Dia memberitahunya tentang beberapa hal. Nalan Huang mengajukan beberapa pertanyaan di tengah. Lagi pula, ada banyak hal menarik. 1859. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibiarkan tak terucapkan. Dia memandang Kincuan dan bertanya, apakah kamu sudah menikah? Kincuan menggaruk kepalanya dan tersenyum, ya, kamu punya cucu sekarang. Nalan Huang sudah menebaknya. Lagi pula, Kincuan sudah sangat tua dan luar biasa. Akan aneh jika dia tidak memiliki seorang wanita. Dia tersenyum dan mengusap kepalanya, mengapa kamu malu? Kapan saya bisa pergi dan melihat mereka? Kincuan tersenyum, tidak di sini. Aku tidak bisa kembali sekarang. Ketika aku bisa kembali, aku akan membawa mereka menemuimu. Berapa banyak cucu yang saya miliki? Nalan Huang tersenyum. Kincuan tersenyum canggung, dua, tiga. Nalan Huang tersenyum. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Kincuan bukanlah seorang wanita. Wanita sangat aneh. Mereka menginginkan laki-laki mereka hanya memiliki satu perempuan, tetapi mereka juga menginginkan anak laki-laki mereka memiliki banyak perempuan, sehingga mereka dapat memiliki banyak cucu. Ini adalah cinta egois seorang ibu untuk anak-anaknya. Pada saat itu, lelaki tua itu dan yang lainnya keluar. Nalan Long terutama ingin melihat Kincuan. Meskipun dia agak lemah, dia adalah seorang kultifator yang kuat. Dia tidak perlu istirahat seperti orang biasa. Kincuan sangat menghormati pamannya. Bagaimanapun, pamannya memperlakukan ibunya dengan baik dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Paman, Kincuan memanggil sambil tersenyum. Bagus, bagus, ibumu sudah menunggumu. Bahkan aku mendapat manfaat darinya. Aku sangat senang. Nalan Long menepuk bahu Kincuan dan tersenyum bahagia. Paman, kamu terlalu sopan. Inilah yang harus aku lakukan. Kami adalah keluarga, sama seperti bagaimana kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan ibuku. Bagus, bagus, keluarga. Aku menyukainya. Kita memiliki darah yang sama di tubuh kita. Aku akan mengurus hal-hal yang telah dilakukan orang padamu dan adikku, kata Nalan Long perlahan. Nalan Jing dan beberapa lainnya gemetar. Faktanya, mereka melakukan ini karena semua orang mengetahuinya. Mereka hanya menutup mata untuk itu. Lagi pula, itu tidak terlalu banyak. Tapi itu masih terlalu banyak. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang di luar tahu tentang itu. Plus, itu masalah besar, jadi mereka memutuskan untuk mengadakan jamuan makan untuk merayakannya. Dia seperti seorang kasanova. Klan Phoenix suci adalah klan Ding Jian di sini, jadi tentu saja semua orang ingin datang. Keluarga Xiao adalah salah satu dari tiga keluarga teratas di Divine Phoenix City, jadi mereka juga datang secara alami. Selain itu, keluarga Xiao mereka masih berhutang budi pada kincuan. Setelah kepala keluarga-keluarga Xiao tiba, dia melihat kincuan dan bergegas. Dr. Kin. Kincuan tersenyum. Sama-sama, Patriarch Xiao. Divine Dr. Kin, Panggil saja aku Old Xiao. Aku tidak tahu harus berterima kasih apa kepada Divine Dr. Kin. Sulit bagi Divine Dr. Kin untuk menempatkan hal-hal yang bisa aku ambil di matamu. Terimalah ini. Aku tidak tahu apa itu, tapi seharusnya tidak apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kepala keluarga Xiao menyerahkan bendera kecil lima warna kepada kincuan dengan kedua tangan. Kincuan tercengang saat melihat bendera itu. Rasanya akrab. Karena ini adalah bendera abadi lima elemen. Itu persis sama dengan Five Elements Immortal Flux miliknya, tapi sepertinya sedikit berbeda. Dia melihatnya dengan mata kemasannya yang saleh. Dengan satu pandangan, dia menyadari bahwa itu adalah bendera abadi lima elemen yang rusak, tetapi itu memiliki fungsi. Itu bisa diserap sebagai makanan. Kincuan mengambilnya, tapi masih ada sedikit keraguan di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, Jika itu masalahnya, saya akan menerimanya. Terima kasih, Dr. Ilahikin. Ada banyak orang di sini hari ini. Kincuan tidak suka keramaian, dan dia tidak mengenal siapapun. Dia sedang tidak mood untuk mengenal siapapun, jadi dia hanya duduk di sudut. Nalan Xin ada di pihak Kincuan. Selain Nalan Xin, ada yang lainnya. Mereka semua adalah murid dari generasi yang sama dari klan Divine Phoenix. Nalan Jing juga ada di sana. Terima kasih. Nalan Jing berkata dengan suara rendah. Dia adalah orang yang sombong, jadi jarang dia mengatakan itu. Namun, Kincuan tidak memandangnya. Dia tidak tahu seberapa besar atau kecil dia. Wajah Nalan Jing merah. Dia sudah menggunakan banyak keberanian untuk mengambil inisiatif untuk bersikap ramah. Dia bisa melihat bahwa Kincuan adalah seorang dokter yang kuat. Kemampuan seorang dokter dewa yang kuat sangat hebat, dan itu juga merupakan perlindungan bagi hidupnya. Jika dia bisa membantunya, maka dia hanya perlu mengambil alih posisi ayahnya di masa depan. Kincuan akan menjadi tangan kanannya. Namun, Kincuan tidak peduli padanya, yang membuatnya kehilangan muka. Dia marah, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya sedikit malu. Kincuan tersenyum, bagaimana kabar klan Divine Phoenix? Dia dengan santai bertanya. Sebenarnya, Kincuan tidak berniat mencari tahu apapun dari mulut para junior ini. Dia samar-samar tahu bahwa situasi Divine Phoenix klan tidak baik, sangat buruk. Misalnya, cedera Nalan Long disebabkan oleh klan saingan itu. Keluarga musuh pertama-tama menyerang ibunya, lalu menggunakan ibunya untuk membawa pamannya ke sini. Ini adalah konspirasi untuk menyingkirkan pamannya. Lagipula, klan Kaisar Ilahi tidak memiliki talenta di generasi ini. Namun, Nalan Long adalah seorang yang sangat jenius. Selama Nalan Long tersingkir, klan Kaisar Ilahi pasti akan musnah setelah bertahun-tahun. Karena itu seperti rantai, satu demi satu mata rantai. Jika satu mata rantai putus, maka seluruh rantai tidak akan berguna. Nalan Sin memikirkannya dan berkata, seharusnya tidak terlalu bagus. Ancaman terbesar yang dihadapi klan Kaisar Ilahi saat ini adalah keluarga Ram. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Ram? Kincuan tersenyum dan bertanya. Keluarga Ram dan keluarga Nalan adalah musuh lama. Mereka telah bersaing selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak ada yang bisa memakan yang lain. Atau mungkin mereka tidak pernah berpikir untuk memakan yang lain sepenuhnya. Kedua belah pihak selalu bersaing, menginginkan menginjak yang lain. Nalan Sin memikirkannya dan berkata. Kincuan memikirkannya, ini mungkin benar. Tidak peduli kebencian macam apa yang ada, setelah puluhan ribu tahun, tidak ada lagi kebencian yang tersisa. Hanya ada kebiasaan yang diturunkan, yang menjadi sudut pandang kedua belah pihak. Tentu saja, dia tidak mengesampingkan pemusnahan keluarga. Karena jika klan Define Phoenix dihilangkan, maka keluarga Ram bisa mendapatkan kekayaan dan sumber daya yang tak terbayangkan. Terutama sumber daya. Jadi dalam situasi seperti itu, jika ingin bangkit, mereka harus melahap keberadaan yang mirip dengan mereka dan memperkuat diri. Klan Kaisar Ilahi dan keluarga pendukung masing-masing mendominasi suatu wilayah. Setelah puluhan ribu tahun kompetisi, mereka sangat akrab satu sama lain. Ajaran leluhur mereka adalah untuk melenyapkan yang lain. Kedua belah pihak selalu bersaing satu sama lain. Bahkan jika mereka tidak berseteru, mereka tetap akan menjadi musuh. Jadi sekarang, mereka juga musuh. Karena Kincuan bisa merasakan sikap klan Kaisar Ilahi terhadap keluarga Ram. Dalam beberapa generasi keluarga pendukung, ada banyak orang jenius, dan mereka menumpuk. Keluarga kami sebaliknya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dalam beberapa generasi ini, hanya ada satu atau dua yang tahan beban. Keluarga besar dan keluarga besar paling takut akan hal ini. Biasanya, setidaknya ada sepuluh orang yang dapat menanggung beban dan mengolahnya bersama. Bahkan jika ada kecelakaan, itu akan baik-baik saja. Kincuan secara alami tahu apa yang dikatakan Nalan Sin. Para ahli tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi. Mereka juga perlu mengalami, menampilkan, dan mengambil risiko. Jika hanya ada satu, begitu kecelakaan terjadi, semuanya akan berakhir. Tetapi jika mereka tidak melalui cobaan yang kejam, maka mereka akan seperti bunga di rumah kaca. Mereka mungkin terlihat cantik, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menahan angin dan hujan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan para ahli yang tumbuh melalui baptisan darah. Ini tetap tidak bisa. 1860 Untungnya, hal-hal telah berubah menjadi lebih baik pada akhirnya. Selama keluarga memiliki Nalan Long sebagai pilar utama dan dukungan dari generasi yang lebih tua, keluarga tersebut dapat terus berlanjut. Mereka hanya bisa berharap generasi berikutnya akan memiliki seseorang yang bisa membawa keluarga. Nalan Jing bukan yang terbaik di bidang ini, dia hanya bisa dianggap rata-rata, tapi ayahnya adalah yang terbaik. Namun, Nalan Long bukanlah anak satu-satunya. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga besar. Pada level ini, tidak perlu mewariskan posisi pemimpin keluarga kepada anaknya sendiri. Sebenarnya, pada level ini, setiap orang memiliki ekspektasi yang tinggi. Bagaimanapun, itu diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka yang memiliki kemampuan memimpin keluarga menuju kejayaan adalah yang paling benar. Kalau tidak, jika orang yang tidak kompeten menjadi pemimpin keluarga, itu akan merugikan seluruh keluarga. Paling-paling, ayah Nalan Jing adalah Nalan Long. Itu saja, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin keluarga di masa depan. Mengabaikan yang lainnya, setidaknya tiga saudara laki-laki dan perempuannya benar-benar lebih unggul darinya dalam hal seni bela diri. Plus, ada banyak orang jenius di daerahnya. Namun, sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan tumbuh. Beberapa keluarga besar hanya memiliki sepuluh orang jenius dan mereka dapat melatih satu untuk membawa keluarga. Bahkan tiga sampai lima bisa melatih satu. Tapi jika mereka kurang beruntung, mereka bahkan mungkin tidak bisa melatih satu dari seratus. Lapisan demi lapisan seleksi membutuhkan banyak aspek pengembangan. Sebagai pemimpin keluarga, kekuatan secara alami penting. Di hadapan kekuatan absolut, yang lainnya tidak ada. Oleh karena itu, kekuatan adalah nomor satu. Tentu saja, kekuatan absolut membutuhkan kemampuan untuk menghancurkan para jenius di level yang sama. Ini sangat sulit. Seorang jenius yang tidak muncul dalam seratus tahun atau seribu tahun. Hal lain adalah latar belakang. Misalnya, tuan atau istri. Ini juga merupakan aspek penting. Ini tidak bisa diabaikan. Terus terang, itu adalah kemampuan seseorang untuk menemukan sekutu. Ini sangat penting. Sekutu bisa menang bersama. Dalam sejarah, banyak orang menjadi kuat karena mereka mampu menghadapi banyak kekuatan yang berbeda. Mereka seperti ikan di air. Kemampuan ini membutuhkan banyak kekuatan otak dan penglihatan. Ini secara alami membutuhkan tingkat kekuatan tertentu. Itu tidak hanya mengandalkan kata-kata dan kecerdasan. Keseimbangan, perubah menggunakan kekuatan harimau untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Tidak mudah memainkan semua ini untuk mendapatkan dukungan dari api. Itu membutuhkan orang yang sangat pintar. Oleh karena itu, jalur terakhir sebenarnya sama dengan kekuatan absolut. Mereka semua jenius yang tidak muncul dalam seribu tahun. Oleh karena itu, cara yang paling konservatif adalah tetap memiliki kekuatan, sumber daya yang luar biasa, menemukan pasangan hidup yang cocok, tumbuh perlahan, memiliki landasan yang kokoh, dan memiliki hubungan yang stabil. Ini adalah cara paling umum untuk melakukannya. Itu sangat melelahkan. Dia berjuang untuk bertahan hidup. Ide membanjiri pikirannya saat dia memeras otak untuk bertahan hidup. Seperti inilah klan dan kekuatan besar itu. Mereka seperti perahu yang berlayar melawan arus, seperti perahu yang berlayar di lautan. Saat angin tenang dan ombak tenang, mereka mungkin santai dan puas. Matahari bersinar cerah, dan pemandangannya indah. Ini seperti bagaimana klan besar biasanya memiliki cahaya. Namun, di mana ada orang, akan ada persaingan. Tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri, dan harus ada perbedaan status. Semua orang ingin menjadi pemimpin, jadi jika mereka ingin bangkit, mereka secara alami harus menginjak orang lain. Kadang-kadang, ketika Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu, Anda tidak dapat melompat keluar dari dunia bahkan jika Anda tidak berjuang untuk itu. Ini juga mengapa ada keluarga aristokrat tersembunyi dan keluarga pertapa. Namun, rumah tersembunyi biasanya bersembunyi di tempat yang lemah, itulah mengapa rumah tersembunyi sangat menakutkan di setiap tempat. Sepertinya jika Kincuan pergi ke wilayah suci atau wilayah mistik, dia akan bisa menjadi keluarga aristokrat yang sangat tersembunyi. Hanya saja setelah beberapa generasi, generasi muda dari beberapa keluarga tersembunyi tidak memiliki kejayaan seperti dulu, jadi mereka tidak ingin menjadi keluarga tersembunyi lagi. Saat ini, mereka ingin keluar ke dunia, dan kekuatan lokal akan menjadi yang pertama menanggung beban, menjadi batu loncatan mereka. Oleh karena itu, tempat dengan keluarga bangsawan yang tersembunyi tidak akan disukai oleh orang-orang di sini. Tapi umumnya, akan ada keluarga aristokrat yang tersembunyi di mana-mana. Keluarga aristokrat tersembunyi ini mungkin tetap tersembunyi selamanya, dan mereka tidak akan memengaruhi apapun di sini. Ini tentu saja yang terbaik, dan mereka bahkan mungkin tidak ditemukan. Bahkan lelaki tua yang sering pergi bermain catur mungkin adalah leluhur tua dari keluarga aristokrat yang tersembunyi. Oleh karena itu, orang bahkan tidak tahu apakah itu keluarga bangsawan yang tersembunyi, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Beberapa orang yang tidak beruntung akan menghadapi penampilan keluarga aristokrat yang tersembunyi saat mereka dipromosikan, yang merupakan yang paling tidak beruntung. Keluarga Divine Phoenix telah berjuang selama ini, dan itu sangat melelahkan, tetapi untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa bekerja keras. Kebanyakan dari mereka berasal dari Divine Phoenix City, dan mereka semua datang untuk memberi selamat. Di Divine Phoenix City, keluarga Divine Phoenix juga mengandalkan keluarga-keluarga ini untuk menjaga ketertiban, dan kekuatan inti sama pentingnya. Tapi tidak ada orang yang benar-benar bisa berbagi beban, apalagi dengan masalah keluarga Ram. Hanya keluarga Kaisar Ilahi yang bisa menghadapinya secara langsung. Hari yang meriah berakhir. Kincuan kembali ke halaman rumahnya dan ibunya. Beberapa hari ini, wajah Nalan Huang menunjukkan senyuman. Sangat senang, sangat santai. Kembali ke halaman, Kincuan langsung mengeluarkan bendera abadi lima elemen yang rusak, dan kemudian memanggil bendera abadi lima elemennya sendiri. Kincuan ingin memadukannya. Dia langsung menggunakan Chaos Furnace. Sekering. Kincuan awalnya berpikir bahwa dia harus melalui banyak masalah, tetapi dia tidak menyangka akan semudah itu. Itu berjalan sangat cepat dan lancar. Cahaya lima warna bendera lima elemen abadi sangat indah, dan seluruh bendera abadi lima elemen terlihat sangat sederhana dan megah, dan berkali-kali lebih megah daripada warna yang paling indah. Hem. Energi abadi lima elemen tidak menembus, tetapi ada perubahan. Perubahan kualitatif. Kincuan sangat terkejut, sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi, Kincuan sangat menantikannya. Dengan tampilan ini, dia sangat gembira. Tempat-tempat yang pernah dia kunjungi semuanya menyala, dan gerbang surgawi yang diadirikan di masa lalu juga dingin, dan masih ada di sana. Kincuan ingin kembali sekarang. Tapi dia menahan sedikit kegembiraan ini. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu menyiapkan lokasi sekarang. Selama dia pernah ke suatu tempat, dia bisa pergi sesuka hati, dan sebenarnya tidak ada batasan berapa kali. Dia bisa pergi ke tempat manapun yang pernah dia kunjungi sesuka hati. Pada saat ini, Kincuan benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira, dan dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Terlepas dari bendera abadi lima elemen, peningkatan kekuatan lima elemen berubah dari sekitar 20% menjadi sekitar setengahnya, yaitu 50%. Ini adalah peningkatan besar, ini adalah peningkatan fondasi, dan itu bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Saat ini, Nalan Huang masuk, dan ketika dia melihat ekspresi Kincuan, dia tersenyum, apa yang membuatmu begitu bahagia? Aku bisa kembali sekarang. Benar, apakah ada pergerakan dari keluar garam? Kincuan bertanya. Berbicara tentang ini, Nalan Huang sedikit mengernyit, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, tidak ada gerakan. Ketika Kincuan melihat ekspresi ibunya, dia tahu ada masalah, apakah ada masalah? Nalan Huang ragu-ragu dan tersenyum, tidak. Katakan padaku, putramu mungkin bisa membantumu, kata Kincuan. Nalan Huang berjuang untuk sementara waktu, lalu berkata, keluar garam merilis berita bahwa mereka ingin datang ke klan Divine Phoenix untuk pertukaran seni bela diri. Kincuan tahu apa tujuan pihak lain itu. Kali ini, itu pasti ujian dan penindasan, dan mereka bahkan ingin menyingkirkan Nalan Long, dan bahkan mungkin ibunya. Kincuan secara alami marah, tetapi dia masih memutuskan untuk mencoba dan melihat apakah masih ada harapan.